Intro Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang dengar maupun ruang visual, kita sudah menyaksikan bersama, sudah hadir Romo yang kita kasihi, Romo Albertus Purnomo, yang akrab kita panggil Romo Purnomo. Dan juga saya, Immaculata Ralfi. Selama kurang lebih satu jam ke depan kita bersama-sama akan berbincang-bincang dan merenungkan firman Tuhan yang pastinya pada hari ini kita nantikan ya, supaya kita semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Baiklah sahabat semuanya, marilah kita siapkan hati kita bersama untuk berdoa dan doa akan dipersembahkan oleh Romo Pur. Silahkan Romo Pur. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Alah Bapak sumber kebijaksanaan, kami kau anugerai dengan akal dan budi untuk mengenalmu dan mengasihi seluruh ciptaanmu. Semoga kebijaksanaanmu selalu tertanam dalam diri kami agar seluruh kehendak cinta kasihmu terwujud di dunia dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam rohani Kudus. Sahabat wasserohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan Kudus sesuai dengan kalender gereja Katolik. Bacaan yang pertama diambil dari Kitab Pertama Raja-Raja bab 3 ayat 4 sampai dengan 13. Dan bacaan Injil kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Baiklah bersama-sama kita akan mendengarkan bacaan yang pertama. Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gideon. Untuk mempersembahkan kurban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Seribu kurban bakaran ia persembahkan di atas mesbah itu. Di Gideon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Bersabdalah Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, kini hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan tepat. Dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi bersabdala Allah kepada Salomo, Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau, tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau, takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Namun yang tidak kau minta pun akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di kalangan raja-raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saat ini sahabat-sahabat yang terkasih kita menaikkan Masmur Tanggapan. Ajarkanlah ketetapanmu kepada aku, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapanmu kepada aku, ya Tuhan. Bagaimanakah kau mudah mempertahankan hidupnya tanpa celah dengan mengamalkan firmanmu? Ajarkanlah ketetapanmu kepada aku, ya Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintahmu. Ajarkanlah ketetapanmu kepada aku, ya Tuhan. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ajarkanlah ketetapanmu kepada aku, ya Tuhan. Terpujilah engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepada aku. Ajarkanlah ketetapanmu kepada aku, ya Tuhan. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Ajarkanlah ketetapanmu kepada aku, ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu melebihi segala harta. Ajarkanlah ketetapanmu kepada aku, ya Tuhan. Sahabat wasserohani katolik yang terkasih, marilah saat ini kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya. Haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeralah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Dan pujilah Kristus. Terima kasih Romo Pur untuk bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama. Romo pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bacaan-bacaan tadi ya Romo ya. Dalam sesi yang pertama biasanya kita akan menggali lagi nih hikmat apa Romo dari bacaan pertama. Terlebih dahulu. Silahkan Romo. Baik para sahabat Tuhan Serwani Katolik dan Mbak Robi. Bacaan pertama yang kita dengar itu berkisah tentang bagaimana Salomo memperoleh kebijaksanaan. Jadi peristiwa ini terjadi setelah Salomo selesai mempersembahkan kurban yang besar itu kepada Tuhan. Jadi persembahan kurban di sini merupakan ungkapan syukur Salomo kepada Tuhan. Nah, Salomo itu berjumpa dengan Tuhan atau Allah pada waktu dia bermimpi dan di tempat suci itu. Dan biasanya banyak orang mencari atau mendapat wahiwan atau mendapat pencerahan atau menemukan kontak dengan yang ilahi itu di tempat-tempat yang suci. Dan kalau kita membandingkan dengan beberapa fenomena orang zaman sekarang kan mereka juga berusaha untuk mencari pencerahan atau wangsit dari yang ilahi itu kalau mengunjungi tempat-tempat suci atau tempat yang disakralkan. Ada yang hanya berdoa atau bahkan ada yang tidur di situ. Jadi apa yang dilakukan Salomo itu merupakan salah satu fenomena keagamaan yang ada di berbagai macam tempat. Nah, pada saat bermimpi ini Tuhan berfirman mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Nah, dalam permintaannya atau dalam respon Salomo terhadap Allah Salomo tidak langsung meminta ini dan itu. Kalau kita perhatikan di dalam perbincangan antara Tuhan dengan Salomo itu apa yang dilakukan Salomo pertama-tama adalah bersyukur. Jadi dia bersyukur terlebih dahulu bersyukur karena mempunyai ayah Daud yang setia kepada Tuhan bersyukur kepada Tuhan karena telah mengangkat Salomo menggantikan ayahnya menjadi raja. Lalu setelah bersyukur, ia menyadari. Menyadari diri bahwa belum berpengalaman untuk memerintah seluruh Israel yang besar yang diwariskan kepadanya oleh ayahnya Daud. Nah, maka permintaannya setelah bersyukur, kemudian setelah mengakui dirinya itu tidak berpengalaman, maka permintaannya adalah demikian. Dia meminta hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, kalau di sini dikatakan hakim atas umatmu itu kita harus mengetahui bahwa para raja pada zaman itu sekaligus menjadi hakim agung. Jadi sistemnya tidak demokrasi seperti sekarang ini ya ada badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tetapi pada zaman dahulu raja itu dipercaya sebagai wakil alat dan dia berhak untuk menghakimi, memberikan keputusan. Nah, sampai di sini kita bisa belajar dari Salomo ya. Bahwa Salomo menyadari dia orang yang masih muda, masih perlu bimbingan, masih perlu tuntunan, dan ia perlu belajar supaya tidak mengecewakan bangsanya karena ia sendiri yang mendapat mandat sebagai raja dari Allah. Nah, di sini seorang pemimpin, kita masuk ke dalam sosok pemimpin ya, entah lingku besar maupun kecil, yang perlu dibutuhkan adalah kerendahan hati. Tidak ada pemimpin yang langsung hebat itu tidak ada. Ada satu proses. Nah, pemimpin perlu untuk terus belajar dan tidak malu untuk mencari bimbingan orang lain. Karena apa? Karena pemimpin yang tidak mau belajar biasanya akan arogan, akan merasa sombong, merasa diri bisa, merasa diri benar, dan parahnya adalah meremehkan orang lain. Nah, pemimpin seperti ini akan membahayakan bangsa atau orang yang dipimpinnya. Jadi di sini kita tahu bahwa tanggung jawab seorang pemimpin itu sangat berat. Jadi, karena apa? Jika pemimpinnya tidak baik atau tidak benar, tidak bertanggung jawab, arogan, haus kekuasaan, yang sengsara itu bukan pemimpinnya, yang sengsara itu rakyatnya. Yang kecewa adalah Tuhan yang memberikan mandat. Dan pastinya pemimpin seperti ini, kalau tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, ya pasti akan dihukum oleh Tuhan ya. Hanya kita tidak tahu caranya seperti apa. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada cerita. Nah, setelah mendengar permintaan Salomo yang bijak ini, Tuhan memberikan Salomo hati yang bijak dan penuh pengertian. Ya, tentu saja istilah hati yang dipakai dalam teks Satu Raja ini mencakup banyak hal ya. Jadi konsep hati di dalam masyarakat kuno itu mencakup intelektual, kemudian kematangan emosi, dan juga kematangan spiritual. Jadi kalau di dalam bahasa modern, apa yang diberikan Salomo itu adalah IQ, EQ, dan SQ. Jadi, intelligent quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Dan ini adalah anugerah Tuhan. Bukan semata-mata usaha pribadi. Memang kita tahu bahwa IQ, EQ, dan SQ ini kan harus diolah gitu, supaya menjadi matang. Tetapi toh semuanya ini adalah anugerah dari Tuhan. Nah, Salomo meminta hal itu, dan Tuhan memberikannya, karena Salomo meminta sesuatu yang baik, sesuatu yang bijak gitu ya. Salomo diberikan lebih dari itu. Jadi Salomo juga diberikan kekayaan, kemuliaan, bahkan umur panjang. Nah, kalau kita membaca teks selanjutnya, yang tidak dikatakan di dalam bacaan ini, ada sesuatu yang menarik gitu ya. Yaitu bahwa, semua ini memang diberikan kepada Salomo, tetapi ada syaratnya. Nah, ini yang memang di sini tidak dikatakan di dalam bacaan, tapi kalau membaca kitab suci, kita akan tahu gitu. syaratnya apa? Nah, ini dikatakan, jika engkau hidup menurut jalanku, dan memelihara segala ketetapan dan perintahku, dengan kata lain, jadi syaratnya itu, hidup menurut ketetapan Tuhan. Jadi, umur panjang, kebijaksanaan, kemuliaan, itu bukan cuma-cuma saja. Kalau mau bertahan, ada di dalam diri Salomo, maka Salomo harus setia kepada Allah, berbuat kebajikan, dan itu akan membawa kekayaan, kemuliaan, kebijaksanaan, bahkan umur panjang. Nah, dari sini kita bisa belajar. jika kita ingin memperoleh kemuliaan dalam hidup, ya katakanlah kesuksesan, keberhasilan, rejeki, kebijaksanaan, bahkan umur panjang, ya syarat pertama adalah bahwa kita perlu setia kepada Tuhan. Hidup menurut perintahnya, hidup baik, murah hati, dan bisa bersyukur seperti Salomo tadi. Dan kalau kita melihat di dalam pengalaman banyak orang, faktanya memang demikian. dalam arti mereka yang sabar dalam hidup, mempraktekan kebajikan, mudah bermurah hati, tenang dalam menyikapi persoalan hidup, bijaksana dalam bersikap berhadap orang lain, ya ada saja rezekinya gitu ya. Amin, amin. Ini bukan soal uang berlimpah sampai mula-mula, bukan soal emasnya itu bertimbun-timbun di kamarnya gitu, tidak gitu. Tapi paling tidak orang semacam itu bisa merasa cukup, tidak pernah kelaparan, umur panjang karena jarang sakit, atau memang jarang sakit lah ya. Karena kebanyakan orang yang sakit itu kan orang yang tidak sabar, grusuh-grusuh, panas, sedikit-sedikit mengomel, apalagi di Jakarta ya. Itu macet di mana-mana itu kan bikin suasana hati tidak menentu gitu ya. Nah, ini, di sini kita juga perlu bertanya juga ya, di dalam hidup kita gitu ya. Jika hidup saya kok seperti ini saja gitu ya, tidak maju-maju, upamanya gitu ya. Kita harus bertanya ya, apakah ada yang salah dalam hubungan saya dengan Tuhan? dan apa yang salah hubungan saya dengan sesama gitu ya. Karena kan kadang-kadang kita menyalahkan orang lain kalau ada sesuatu yang tidak beres gitu. Tapi kita juga harus bertanya pada diri sendiri gitu. Apakah ada yang salah dengan saya gitu. Karena kita harus tahu bahwa segala macam yang terjadi di dunia ini selalu punya koneksi ya. Orang sakit itu bukan hanya bateri dan virus saja yang menyebabkan, tetapi mungkin hubungannya tidak baik dengan orang lain membuat antibody melemah gitu ya. Atau tidak pernah berdoa gitu ya. Jadi, apa yang beres di dalam relasi kita dengan Allah, dengan sesama, dengan makhluk, dan diri sendiri, itu sangat mempengaruhi kemuliaan kita, keberhasilan kita, dan mungkin rezeki kita ya, seperti Salamu. Amin, Romo. Nah, ini jadi permenungan yang bisa kita temukan di dalam bacaan pertama. Baik, Romo Purnomo. Terima kasih, Romo. Sangat menarik sekali permenungan pada hari ini ya, Romo ya. Mengawali di bulan Februari nih, Romo ya. Tips-tips Romo ini benar-benar membangkitkan semangat kita, Romo. Iya, kenapa saya bilang demikian? Karena mungkin yang mendengar kita nih, Romo ya, atau di luar sana, itu banyak orang-orang yang sedang putus asa, menganggap kenapa hidup saya kok begini-begini aja dari tahun ke tahun. Apalagi pas pemilihan presiden ini, Romo, seringkali kalau ditanya, kamu milih siapa? Terus malah jawabnya gini, siapa aja lah, hidup gue juga nggak berubah gitu. Itu kan suatu, semacam, kalau saya pikir, aduh kayaknya putus asa amat sih gitu ya. Nah, ternyata Romo kasih tips nih, untuk pertama-tama kita menyadari dulu gimana sih relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama. Dan seperti Salomo, saya menghubungkan ketika kita berdoa, selain bersyukur, juga sadar diri ya, Romo, menyadari diri. Kalau tadi Salomo langsung bilang sama Tuhan bahwa dia kurang berpengalaman, masih muda. Nah, mungkin pada hari ini kita mulai, dan saya juga berdoa, selain bersyukur, menyadari diri. Kalau saya jatuh dalam kegagalan, saya jatuh dalam dosa, sehingga mungkin saya mengalami konsekuensi-konsekuensi yang berat yang harus saya tanggung, saya bisa segera memperbaiki gitu, Romo. Terima kasih banyak, Romo. Baik. Dan mungkin masih ada sedikit waktu, Romo, saya mau bertanya. Itu mengenai hidup mengikuti jalan Tuhan, dan memelihara ketetapan Tuhan, Romo. Itu kan syaratnya ya. Baik, Romo. Bagaimana nih, Romo, supaya kita bisa hidup seperti ini, mengikuti jalan Tuhan, dan memelihara ketetapan Tuhan? Ya, pertama-tama kan kita harus mencari di mana ketetapan Tuhan. Nah, iya. Istilahnya aturan-aturannya. Ya, memang yang dapat kita temukan, sejauh ini, karena kita mengikuti tradisi kekristenan, gitu ya, atau kekatolikan, ketetapan itu bisa kita temukan di dalam kitab suci, gitu ya. Warisan iman dari bangsa Israel dan juga gereja perdana. Tentu saja, kita membaca ketetapan Tuhan itu harus disesuakan dengan konteks kita. Tetapi paling tidak kan ada semacam nilai atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab suci, seperti Pergulatan Salumu atau Kisah Hidup Daud, itu kan juga merupakan satu cerita yang mungkin secara tidak langsung itu memberikan semacam insight atau pencerahan oh, ketetapan Tuhan ini seperti ini. Maka dari itu tipsnya ya, untuk kita ya, belajarlah di dalam kitab suci. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kitab suci bukan kitab hukum ya. Kitab suci adalah satu kitab iman di mana kita berusaha untuk menggali nilai-nilai apa yang ada di dalam kitab suci itu. Dan ini tidak mudah. Perlu kerja keras. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Semoga para sahabat wasseruhani katolik di tahun ini masih baru ya, baru bulan kedua. Lebih rajin lagi baca firman Tuhan ya, Romo. Karena kalau mau menjalankan ketetapan Tuhan tapi nggak tahu ketetapannya itu apa. Ya gimana gitu ya, Romo ya. Ya, baik Romo. Romo, tadi juga soal pemimpin, Romo ya. Sebentar aja. Ini soal pemimpin tadi menarik sekali nih, Romo. Harus ada proses ya. Tidak malu untuk belajar dari orang lain. Bagaimana, Romo, cara kita untuk memulai untuk kita mau membuka diri. Membuka diri nih buat belajar dari orang lain. Kadang kan orang susah tuh mau belajar dari orang lain gitu, Romo. Ya, memang kita harus pertama-tama menyadari diri bahwa kita itu tidak banyak tahu. Oke. Kita kita itu tidak ada apa-apa dibanding pengetahuan yang ada gitu. Maka kita perlu belajar. Dan biasanya orang yang semakin belajar itu semakin tidak tahu karena belajar bahwa dirinya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah ini bisa dipahami atau tidak. Tetapi yang penting ya pas dengan situasi kita bahwa pemimpin itu sangat penting ya. Nah, ini kan pas dengan apa dengan situasi demokrasi yang akan melakukan pesta demokrasi pemilihan gitu ya. Kita harus bisa melihat pemimpin atau memilih pemimpin yang baik. Karena dunia sekarang beda bahwa suara Tuhan itu mungkin akan melewati kita juga. Maka pilih pemimpin yang baik karena apa bagaimanapun juga entah itu sistem demokrasi atau kerajaan yang namanya pemimpin itu sangat menentukan seluruh hidup bangsanya. Bahkan pemimpin keluarga Bapak itu misalnya itu kalau tidak baik itu mempengaruhi seluruh keluarganya. Kalau baik juga mempengaruhi seluruh keluarganya. Jadi pilihlah dengan bijak pemimpin kita. Amin. Baik. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih kita akan melanjutkan Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua masih bersama dengan Romo Purnomo dan juga saya jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih kita berjumpa kembali di sesi yang kedua acara Oase Rohani Katolik dan kita sudah lihat bersama Romo Purnomo sudah hadir kembali. Romo untuk sesi yang kedua ini kita akan berbincang-bincang mengenai bacaan Injil tadi Romo. Hikmat apa yang bisa kita petik atau kabar baik apa nih Romo yang bisa kita dengar? Baik. Jadi bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini dari Injil Markus itu bercerita tentang karya pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Jadi Yesus dan para muridnya seperti diceritakan di sini itu mengerjakan banyak hal untuk orang yang datang kepadanya. Ada penyembuhan ada pelayanan ada pengajaran dan pengajaran ini sepertinya mirip-mirip dengan memberikan konsultasi atau nasihat bagi orang-orang yang datang kepada mereka. Nah satu hal yang menarik di sini yang penting untuk dicatat adalah Yesus melakukan semuanya ini itu pertama-tama karena dia tergerak oleh belas kasihan. Jadi diceritakan ketika mendarat Yesus melihat orang banyak berkerumun maka tergeraklah oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi bisa dibayangkan kalau domba tidak mempunyai gembala itu bingung. mau bergerak kemana. Nah mudah tergerak oleh belas kasihan itu merupakan salah satu sifat Yesus yang bisa kita temukan di dalam Injil. Sikap belas kasihan atau belas asih atau dalam bahasa Inggris compassion ini kalau ditelusuri lebih luas itu menjadi ciri kas para pendiri agama di dunia. Tidak hanya Yesus Kristus saja tapi juga yang lain-lain. Dan para kudus santu-santa itu juga memiliki sikap ini belas kasihan. Mungkin itu yang menjadi kriteria utama bagaimana orang dikelari kudus. Terlepas dari eksentrisitas atau perilaku unik dari para kudus tetap saja sikap belas asih atau berbelas kasihan terhadap sesama itu menjadi ciri kas yang unik diantara mereka. kita bisa ambil contoh saja santu Franciscus Asisi yang juga terkenal karena belas kasihan kepada orang miskin dan orang sakit. Jadi dia dengan belas kasih dia merawat orang-orang sakit kusta. Bahkan menurut penelitian para ahli Franciscus sendiri juga kena penyakit ini sebelum meninggalnya. juga diceritakan di dalam cerita-ceritanya Franciscus itu berbelas kasihan terhadap serigala dan beberapa binatang lainnya. Jadi intinya itu kalau orang hidup beragama dia harus memiliki belas kasih. Yang mau dikejar sebetulnya itu. Nah berbelas kasih itu apa? Berbelas kasih itu adalah sikap untuk bisa merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh orang lain. itu definisi secara sederhana dan dari sikap ini biasanya muncul keinginan untuk memberikan kebaikan terhadap orang lain. Kita bisa ambil contoh saja umpamanya jika kita melihat ada orang yang lapar dan dapat merasakan rasa lapar dalam diri orang itu itu sudah awal dari sikap belas kasih. Umpamanya kita juga melihat orang yang mengalami kesedihan lalu kita juga bisa merasakan kesedihan mereka itu juga awal dari sikap belas kasih. Hanya actionnya atau tindakan selanjutnya itu juga tergantung dari kita. Tapi kan rasa belas kasih itu harus muncul dulu sebelum action sebelum tindakan. Tapi kalau kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan atau dialami orang lain jangan terlalu berharap bahwa kita akan melakukan suatu tindakan belas kasih. tampaknya Yesus itu memiliki sikap belas kasih mungkin karena dia juga pernah mengalami situasi yang mungkin sulit dalam hidupnya. Memang di dalam minjil tidak diceritakan tapi kita bisa membayangkan kalau orang pernah mengalami kesedihan total kehilangan total dia pasti bisa bersimpati bisa berempati bisa berbelas kasih terhadap orang yang mengalami hal yang sama. meskipun demikian kita tetap perlu berhati-hati kalau kita terlalu berbelas kasih terlalu karena terkadang orang yang mudah berbelas kasih itu mudah dimanfaatkan atau dimanipulasi oleh orang lain maka jadilah seimbang dalam berbelas kasih atau berbelas kasih secara rasional saya tetap teringat apa yang diajarkan oleh Yesus jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati berbelas kasih tetapi harus rasional nah poin selanjutnya ini yang menarik juga adalah sikap Yesus yang seimbang antara melayani orang lain dan memperhatikan diri sendiri jadi kan diceritakan ketika Yesus dan para muridnya sudah bekerja dan mengajar banyak orang Yesus berkata mari menyendiri ke tempat yang terpencil beristirahat telah sejenak karena banyak orang datang sampai makan pun mereka itu tidak sempat jadi Yesus tahu nih murid-muridnya melayani udah cukup kita istirahat dulu meskipun banyak orang datang kita istirahat dulu jadi dari adegan yang singkat ini kita bisa melihat bahwa Yesus itu menekankan pentingnya keseimbangan dalam hidup sebab keseimbangan dalam hidup akan mendukung karya pelayanan kita juga orang yang seimbang di dalam hidup itu pasti umumnya ya kesehatannya itu entah itu fisik mental dan spiritual itu baik orang itu mengalami shalom atau kepenuhan dan orang yang sehat secara menyeruluh bukan hanya fisiknya saja tapi juga mental dan spiritual itu akan membuat karya pelayanan dan juga pekerjaan berjalan secara maksimal dan produktif jadi ada manfaatnya nah kalau kita lihat dalam pengalaman hidup kita sehari-hari ya kita harus beri apresiasi atas banyak orang yang suka melayani entah itu di lingkungan paroki masyarakat siap sedia untuk pelayanan itu sesuatu yang positif dan perlu dikembangkan lagi tapi terkadang mungkin begitu cintanya terhadap pelayanan sampai-sampai melupakan untuk memberhatikan diri sendiri atau kadang-kadang ada yang melayani sampai burn out capek lelah tidak ada semangat lagi disini kita juga harus tahu bahwa melayani itu baik tetapi melayani jangan sampai menghancurkan atau merusak diri sendiri sampai sakit kiranya Tuhan juga tidak senang kalau kita sakit karena pelayanan kalau sudah sakit malah tidak bisa melayani maka dari itu memang pandai-pandailah dalam memberikan keseimbangan soalnya kalau kita tidak melakukan pelayanan juga kita akan merasa kosong mungkin akan berpikir saya hidup sementara untuk apa tidak memberikan manfaat tapi kalau terlalu melayani kita juga capek kemudian mengeluh atau kapan untuk diri sendiri jadi Yesus sudah mengajarkan pentingnya untuk memberikan keseimbangan dalam hidup melayani ya melayani istirahat kebanyakan melayani tidak baik kebanyakan istirahat juga tidak baik oke nah jadi singkatnya perlu ada keseimbangan sekali lagi antara melayani orang lain dan dalam tanda kutip melayani diri sendiri ada banyak contoh sebetulnya yang tidak seimbang kita ambil contoh saja ada yang sibuk melayani parogi atau masyarakat tapi keluarganya sendiri tidak diperhatikan padahal itu kan prioritas utama dalam hidup kan prioritas utama adalah keluarga ada yang makan saja tidak sempat ngobrol saja tidak sempat dengan sahabat tidur kurang atau bahkan doa saja tidak sempat karena kebanyakan pelayanan itu kan juga tidak tidak benar 100% selain lagi pelayanan oke lah pelayanan tapi perlu ada keseimbangan maka dari itu intinya jelas sekali disini ya bahwa jadilah pribadi yang seimbang dalam karya dan pelayanan dalam pekerjaan dan juga dalam tanda kutip merawat diri sendiri memperhatikan diri sendiri soalnya kalau orang tidak melihat diri sendiri nanti hilang arah tujuan hidupnya jadi ini permenungan singkat tentang perikup dari Injil Markus baik Romo terima kasih Romo Purnomo untuk permenungannya juga yang sangat jelas contoh-contohnya sangat real dalam kehidupan nyata sehari-hari mungkin pada saat ini yang mendengarkan banyak yang merasa aduh iya ya benar juga aduh benar juga gitu Romo termasuk saya juga nih Romo baik Romo tadi menekankan tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup dalam karya dan pelayanan dalam pekerjaan dan merawat diri sendiri karena kalau kita sehat sehat menyeluruh maka kita akan justru makin produktif ya Romo ya kalau kita istilahnya tidak seimbang justru apapun yang kita lakukan jadi tidak maksimal jadi seperti kayak ya pokoknya sekedar jalanin tugas atau sekedar memenuhi apa yang yang disuruh kayak gitu ya Romo ya baik Romo pertanyaannya adalah Romo dari semua yang sudah Romo sampaikan ini pasti ada ya motivasi ataupun dorongan bagi orang-orang yang mau melayani supaya mereka itu bisa melayani dengan kerendahan hati dan ketulusan motivasi yang benarnya itu gimana Romo ya setiap orang mempunyai motivasi ya tetapi saya selalu teringat akan pepatah Jawa gitu ya yang yang mengatakan urid iku uruk gitu ya dalam arti hidup itu harus menyala gitu ya bagaimanapun untuk menemukan mana hidup kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain dan salah satunya adalah dengan pelayanan salah satu kata yang menjengkelkan di telinga kita kalau kita dikatai oh dasar orang tidak berguna gitu itu satu pernyataan yang bikin telinga kita panas gitu ya kalau dikatakan tidak berguna gitu ya maka dari itu memang salah satu cara supaya hidup kita berarti ya jadilah berguna bagi orang lain dan jangan menjadi beban bagi orang lain gitu ya janganlah menjadi beban bagi orang lain itu sangat menjengkelkan gitu kalau berguna gitu ya lalu yang kedua itu memang perlu diperhatikan jangan sampai kita itu sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu jadi kelihatannya sibuk tapi tidak ada produknya tidak ada hasilnya gitu tidak ada manfaatnya itu kan percuma juga untuk apa gitu ya maka dari itu memang kita harus lihat dulu ya apa yang akan saya kejar apa yang akan saya hasilkan sehingga usaha kita itu jelas jangan sampai kita hanya karena tidak ada kerjaan ya saya sibuk kesana kemari gitu tapi ya tidak ada hasilnya untuk apa dalam arti begini ya memang tidak harus dalam bentuk produk kelihatan gitu ya tapi bahwa sumbang sih kita itu termanfaatkan gitu ya itu sudah sudah ada produknya daripada kesana kemari tidak jelas gitu ya nah ini mungkin agak kasar juga ya maaf mohon maaf sebelumnya tapi faktanya memang ada banyak orang yang sibuk tetapi tidak menghasilkan apa-apa malah menjadi beban orang lain baik Romo terima kasih Romo buat kita semua yang sudah terlibat dalam pelayanan lebih semangat lagi ya Romo ya bahwa apapun yang kita sudah lakukan itu kita yakin kalau kita melakukannya dengan cinta ya Romo ya kepada Yesus pasti akan ada produknya atau manfaatnya Romo mau nanya Romo kalau kita kasih senyum aja ke orang misalnya lagi ada pertemuan di lingkungan atau di komunitas terus kita sebagai penerima tamu asyir itu kan mungkin kayaknya pekerjaan kecil Romo ya tapi kalau kita ngasih senyuman itu produk gak ya produk karena dia membawa manfaat manfaat membuat orang yang mau hadir dalam seminar itu moodnya sudah bagus ya sudah bagus gitu ya amin iya Romo baik Romo terima kasih Romo sahabat wasa rohani katolik yang terkasih tanpa terasa itu waktu terus berlalu dan kini tiba saatnya Romo Purnomo dan juga saya Imah Pulata Raufi undur diri dari tengah ruang dengar dan ruang visual Anda semuanya marilah saat ini kita bersyukur pada Tuhan kita menutup acara yang penuh berkat ini dalam doa dan mohon berkat Tuhan melalui Romo Purnomo silahkan Romo marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Allah Bapak sumber kebijaksanaan kami bersyukur atas bukti nyata belas kasihmu dalam sabda Allah yang menghibun kami sebagai satu keluarga semoga berkat kurban salib Yesus Kristus Putramu kami selalu taat setia kepada sabdanya untuk hidup penuh kasih di dunia dan di surga nanti sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Amin Amin dan bersama rohmu semoga Allah yang maha kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Amin Sahabat wasserohani katolik yang terkasih selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini selalu gembira dan tetap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati